Ilmu silat pengejar angin jilid tiga. Di daerah soateng ini, sekalipun di musim semi, hawa ada sangat dingin, dan pemuda itu tidak bersepatu, maka teranglah pemuda itu adalah seorang melarat. Pada tangannya, ia menggenggam sepotong ubi. Ia mengawasi kedua jongos dengan tertawa hingga gigi bagus itu tak sepadan benar dengan pakaiannya yang tidak keruan macam. Henda apapula bentak salah seorang jongos. Mengapa masih tidak hendak pergi? Baiklah, pergi tentu pergi, kata pemuda itu. Badannya dibalikan, hendak keluar agaknya ya. Hai! Lepas ubi itu teriak kedua jongos. Pemuda berpakaian butut itu melepaskan ubinya, tapi karena tangan pemuda itu kotor, pada ubi itu berbekas tanda tiga jeriji tangan. Hitam lagi kotor. Tentu saja kue itu tak dapat dijual lagi. Kedua jongos itu menjadi marah sekali. Ser kepalanya melajang. Pemuda itu menghindar, hingga kepalan lewat di sebelah atas kepalanya. Sementara itu Li Xiangko yang pikirannya sedang kacau, sejak tadi ia saksikan kelakuan jongos dan si pemuda itu. Melihat keadaannya yang terancam, Xiangko tak sampai hati membiarkannya. Ia tahu tentu pemuda yang dua baris giginya bagus itu tentu sudah lapar benar. Jangan-jangan ia teriaki jongos tersebut. Aku yang membajar, biarkan dia makan, dijemputnya ubi yang sudah berbekas tangan itu, disodorkannya kepada seekor anjing kecil yang menubruknya dengan kegirangan, serta terus dilahapnya sambil mengebas-ebaskan ekornya. Sajang, sayang sekali, salah satu jongos mengerut tuh. Ubi selezat itu dikasih anjing. Namun Xiangko tidak mempedulikan mereka, malah kepada. Pemuda melarat itu diberikannya dua butir rubi yang masih hangat serta baru, akan tetapi setelah itu ia kembali ke mejanya untuk meneruskan makan. Tetapi pemuda itu mengikuti, diawasinya pemuda kita, hingga Xiangko menjadi likat. Mari dahar bersama ia mengundang akhirnya. Baik kata pemuda itu sambil tertawa. Aku sendirian tidak gembira, aku memang sedang mencari kawan, pemuda yang berlidah pegunungan itu ngerocos. Kawan, jongos itu menjebalkan jahat. Xiangko diam saja, hanya dari bicaranya, tahulah ia dari mana pemuda itu berasal. Karena bukankah siu-ciu letaknya berdekatan dengan daerah di mana pemuda itu mempergunakan bahasanya. Malah ia girang mendengar lagu suara orang tersebut berasal dari Cheng Hangkoan. Pemuda itu menghampiri, serta kemudian duduk bersama-sama. Xiangko meneriaki jongos untuk minta tambah makanan. Kedua jongos itu melajani dengan acuh-ta'acuh. Mungkin sekali disebabkan melihat kawan baru Xiangko hanyalah seorang pengemis. Apakah mentang-mentang aku melarat lalu tidak pantas untuk dahar barang makananmu tegur si pemuda marah? Jah benar. Lekas sediakan bentak Xiangko pula. Mual ia melihat kelakuan jongos itu. Dia ini mengawasi pemuda kita, yang pakaiannya indah, akan kemudian mereka berdua pun manggutkan kepalanya sambil berulang-ulang berkata, Baik, baik. Sambil dahar, si pemuda berbicara banyak tentang segala apa yang ada di Cheng Hangkoan. Tertarik Xiangko, sebab bukankah ia tengah ditugaskan oleh marhum An Huyai Qian dari Cheng Hang San untuk mencari seorang gadis yang bernama Ang Si Lian? Dan sekarang duduk bersama ia adalah seorang pemuda yang mengaku berasal dari Cheng Hangkoan, malah dia ini bicaranya rapih sekali serta enak didengarnya. Sampai-sampai ia hampir menerangkan akan maksud kedatangannya ke Soateng ini. Aku kira tadinya ia hanya bodoh dan rudin saja, tidak taunya terpelajar juga, katanya dalam hati. Satu kali, saking gembira, ia cekal tangan si pemuda kurus keras. Heran ia ketika merasai tangan tersebut ternyata empuk serta hangat sekali, sedang pemuda itu sendiri pun tersenjum dan lalu tundukkan kepalanya. Sesaat kemudian, sudah terlalu lama kita diam di sini. Makan sudah habis, mari kita keluar, kata anak muda itu tiba sereja ditariknya tangan Xiangko. Tunggu dahulu, makanannya belum dibajar, kata Xiangko. Oh ja, aku lupa, memenarkan pemuda melarat itu. Dan apabila kuasa restoran menghitung ternyata jumlah makanan yang telah mereka habisi semua berharga 80 tahil 9 bun. Untuk membajar itu Xiangko mengeluarkan sepotong emas yang kemudian ditukarnya dengan 250 tahil uang perak. Selesai membajar, ia pun memberi persen 10 tahil kepada si jongos dan kuasa, hingga mereka ini kegirangan kemudian dengan amat hormat mereka antar keluar kedua tamunya itu, di luar ternyata salju telah memenuhi jalan besar. Aku telah mengganggu kau, perkenankan aku permisi, si anak muda meminta diri sambil memberi hormat. Xiangko yang baik hatinya, ketika melihat pakaian orang pecah serta tipis ia buka baju luarnya. Ia pakaikan itu di tubuh si anak muda. Katanya, saudara, walau kita belum lama berkenalan, tapi sudah seperti sahabat lama. Maka aku harap sukalah kau pakai baju. Ini dan tidak hanya itu ia pun sesapkan dua potong emas ke dalam saku baju kawan barunya tersebut. Sedang anak muda itu tanpa mengucapkan apa, ngelajor pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, ia menoleh ke belakang, dilihatnya Xiangko engah berdiri bengong dengan kedua tangannya dilipat ke belakang. Ia melihat pemuda itu seperti kehilangan sesuatu. Melihat mana ia angkat tangannya menggapakan. Xiangko lihat panggilan itu, lekas ia menghampiri. Saudaraku, apakah kau masih kekurangan sesuatu? Tanya ia. Anak muda itu tersenjum. Sampai sekarang kita masih belum berkenalan. Siapakah sah dan nama kakak yang mulia? Dia membalas pertanyaan pemuda kita. Oh ja, benar, benar. Kita belum berkenalan, sahut Xiangko. Aku pun sampai lupa. Aku sehli, nama Xiangko, kau sendiri Hiante. Terkejut kelihatannya pemuda itu, mendengar orang mengaku sehli. Namun hanya sesaat, setelahnya ia pun menjawab, nama kulian An sah siu. Sekarang adikku hendak kemana Xiangko bertanya. Apakah Han Hiante hendak kembali ke Chenghang? Pemuda yang mengaku bernama Siu Lian An itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak niat pulang ke Chenghang dahulu, sahutnya. Eh, to aku. Aku merasa lapar pula. Ia simpangkan pembicaraan seperti takut orang menjebut-jebut nama Chenghang Koan. Baiklah, marilah aku temani kau pula. Jawab pemuda kita yang tidak merasa aneh ataupun kesal. Kali ini pemuda itu yang mengajak kawannya. Ia memilih sebuah rumah makan terbesar di kota tersebut, jaitu restoran Tai Long Lao. Hanya kali ini, pemuda itu makan terlebih banyak dari tadi. Di sini kembali mereka bercakap-cakap. Bila Lian An dengar penuturan Xiangko akan kematiannya Lik Ye Pok, ia pun segera menundukkan kepalanya. Entah apa yang dipikirkan. Hanya tertampak pemuda itu seperti menjadi cemas. Eh Hyantue, rumahmu di mana tanya Xiangko, ia tidak tahu akan perubahan muka orang. Kenapa kau tidak pulang saja tiba-tiba saja mu Kalian An menjadi merah. Aku tidak mau pulang. Di sana ada bajingan yang setiap hari menggoda aku, jawabnya. Bajingan apa mengulang Xiangko? Apakah kau tidak sanggup melawan dia? Jangan takut. Mari kuantarkan, kalau bajingan itu mengganggu pula, kakku hajar dia. Pemuda itu kelihatan tersenjum, senjum yang agak mengandung ejekan, hanya untung, akan hal ini Xiangko seperti tidak memperhatikannya. Eh, An Hyantue, apakah ibumu tidak mengharapkan kau? Tanya pula pemuda kita. Aku tidak mempunyai ibu. Beliau meninggal ketika aku baru berusia enam tahun, sahut pemuda itu sambil menundukkan kepalanya. Ketika mendengar pemuda itu mengatakan sudah tidak mempunyai ibu, Xiangko pun teringat akan ibunya yang meninggal secara mengenaskan sekali. Berulang kali ia pun menghela nafas, kemudian kepada kawannya itu ia meminta maaf. Ajahmu menanya Xiangko pula setelah hening sejenak. Jah, justru itu. Karena ajahku pergi, sebab tidak tahan akan gangguan-gangguan bajingan itu, seminggu setelah ajah pergi, aku pun mengikuti jejaknya, namun aku tersesat, hingga berbulan tidak dapat mencarinya, sampai akhirnya tiba di tempat ini. Sedang kedua anak muda itu asjik bercakap-cakap, di tanggal leteng terdengar suara detak-detak kaki, lalu tertampak seorang tua. Lucunya, orang tua itu yang sudah berusia lebih kurang 60 tahun berpakaian indah sekali. Dia memakai kaca mata putih, sedang jemgotnya terurai lemas ke bawah. Dia memakai baju bersulam yang sangat indah. Mentereng sekali hingga tampaknya tidak sesuai dengan kulit mukanya yang sudah berkerut-kerut. Dan di samping itu, dia memakai topi yang biasa dipakai oleh seorang tukang tenung, badannya kurus laju. Hanya yang hebat, dari balik kaca matanya terdapat dua biji matu yang bersinar berkilat-kilat. Dengan pandangan matu, tajam orang tua ini memandangi Siu Lian dan Siang Kou berdua, serta kemudian berjalan menghampirinya dan duduk di sebelah kedua anak muda ini. Setelah puas menatap wajah Lian An, tertampak dia bersenjung kecil, dan dengan mulut tiada henti berkomat-kamit di liriknya Siang Kou, hingga membuat siapa menjadi jengah. Lepih, kalau hendak makan, makanlah sepuasmu. Mengapa melihati orang saja tegur Siang Kou dengan sikap tetap menghormat? Ah tidak, sahut orang tua itu. Aku hanya sedang memetangi wajahmu, sebab kulihat air mukamu memperlihatkan seperti orang yang sedang dirundung malang, menambahkan dia. Anak muda, berteranglah. Apakah agaknya yang sedangkah susahkan sebenarnya? Terkejut Siang Kou mendengar kata ini, hingga ia menjadi kagum. Dan belum sempat ia memberikan jawaban, orang tua itu telah meneruskan tangannya, tidak salah lagi. Sinar matamu menunjukkan bahwa kau baru saja ditinggal seseorang, bertambah-tambah rasa kagumnya Siang Kou kepada orang ini. Hingga tiada terkendalikan pula ia pun sudah berkata, Lepih, ramalanmu memang benar, memang aku habis ditinggal seseorang. Ah 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 apa aku katakan? Tidak percuma aku mendapat julukan. Kou ah. Kou ah eh, kalau tidak salah yang kau tangisi itu bukanlah orang tuamu girang orang tua itu, karena ternyata kedua. Ramalannya tepat. Tapi kata, yang kau tangisi itu bukanlah orang tuamu. Sebenarnya tidak termasuk ramalannya. Dia mengucapkan kata tersebut, cuma untuk menghibur Siang Kou. Tapi tiba ia mendapat pengakuan yang benar di luar perhitungannya. Benar lopoh yang baru aku tangisi itu bukanlah orang tuaku. Melainkan seorang lain yang kuanggap telah berjasa bagi hidupku. Hah? Bukan aja? Habis siapakah? Paman atau saudara tua mukah mencelos orang tua itu, karena ternyata ramalannya itu meleset sedikit. Bukan, dia juga bukan paman atau saudara tuaku. Sedang ajahku-ajahku, tak dapat Siang Kou melanjutkan untuk menerangkan akan kematian ajahnya. Dia seorang lain. Seorang yang hanya berkenalan denganku untuk beberapa jam saja, dan dalam beberapa jam itu, orang itu sudah mati memotong seorang tua tukang tenung. Siapa orang itu? Dia hebat sekali bagiku. Walau siapa adalah paman dari orang yang telah membunuh ajahku. Dia takkan ku lupa walau sampai akhir hidupku. Dan untuknya, untuk membalas budinya itu akan kuusahakan mencari Ansyo Chia, putrinya. Baru ia berkata sampai di sini, tiba pemuda yang mengaku bernama Syulian Ang yang duduk di sebelahnya yang kebetulan tengah menjuat nasi telah kesimperatan. Nasi berhamburan kesana kemari. Di antaranya ada juga yang munkrat ke muka dan baju sulam si orang tua tukang koamia. Hingga kotorlah dengan hancuran nasi, baju sulam yang indah itu. Orang tua itu mula agaknya hendak marah, tapi ia menjadi kaget ketika melihat pemuda yang berpakaian compang-camping itu mukanya menjadi pucat. Putih laksana kertas. Sementara Siang Kou melihat kawan barunya itu tiba-tiba hendak jatuh pingsan, cepat-cepat ia ulur tangannya hendak mengurut dada si pemuda. Namun tak terduga dia ini tiba mengebaskan tangannya mendorong kembali kedua tangan Siang Kou yang hampir menjentuh dada. Bersamaan itu tiba terdengar si tukang koamia tertawa berkakakan sambil tiada henti berteriak, memang sudah kuduga, dugaanku tepat. Lopeh, tanpa terasa Siang Kou membentak karena marahnya melihat orang tua itu tertawa seperti tidak berpikiran. Anak muda kau telah dipermainkan, sambil menunjuk orang tua itu melanjutkan, dia bukan seorang pemuda, melainkan seorang pemudi, sambil mengeraskan kata dunia kembali si orang tua tertawa terkekeh-kekeh. Membuat Li Siang Kou untuk beberapa saat berdiri terpesona saja mengawasi kawan yang duduk di sebelahnya. Sementara si pemuda, yang rahasianya terbongkar menjadi kemaluan dan menundukkan kepalanya. Benar to aku, memang aku bukanlah seorang pemuda, mengakui pemuda itu akhirnya. Mengiringi kata itu, ia pun lalu membuka kopiah kainnya yang butut. Rambutnya yang panjang dan hitam mengkilap segera terlihat terurai ke bawah, menjadikan Siang Kou untuk sesaat berdiri tertegun tiada dapat berkata-kata. Sementara si orang tua yang kedua ramalannya berhasil tepat, seperti laku seorang gila tertawa kegirangan. Barulah setelah beberapa lama kemudian ia pun berhenti, ditariknya pundak pemuda kita sambil katanya, anak muda, tadi kau belum? Menjawab pertanyaan. Siapakah sebenarnya orang yang telah kau tangisi? Di bawah cekalan ini Siang Kou tidak dapat berbuat apa. Keras sekali, hingga ia menjadi heran, sebab bukankah orang tua sangat kurus? Ia merasa cekalan tersebut semakin lama semakin keras, hingga sebab kesakitan akhirnya ia pun membuka juga mulutnya, dia yang kupuja, bernama Huye Chian. Penghuni Cheng Hong, tapi sebelum selesai berkata-kata tiba ia dikejutkan oleh suara beruk dan berkesiurnya angin yang keras, ternyata kawan yang baru dikenalnya itu telah jatuh pingsan, sedang orang tua tukang tenung yang kelakuannya seperti kurang pikir telah pergi mencelat mentah kemana. Melihat kawan yang ternyata adalah seorang pemudi jatuh pingsan, Siang Kou menjadi gugup, tanpa pedulikan kemana perginya si tukang tenung, cepat ia ambil topi kain yang menggeletak di lantai. Dicelupnya kain yang kumal kotor itu ke dalam teo, untuk kemudian ia pun mengusapi jidat si pemuda yang berbeda arang. Setelah beberapa kali mengusap, bukan buatan herannya ia, ketika ia mendapatkan selapis kulit yang putih serta wajah yang cantik sekali, yang membuat ia terpesona. Terbayang ia betapa tadi ketika ia mencekal dengan si pemuda dan mengawasinya, pemuda itu hanya tundukkan kepalanya. Serta ia menjadi malu sendiri, ketika tadi betapa hendak merabah dada pemuda itu. Tengah ia berada dalam lamunannya, tiba ia dikejutkan oleh suara halusi pemudi. Rupa-rupanya dia sudah sadar. To aku benarkah Hanhwee Chian telah meninggal dunia? Hian, tadinya Siang Kou hendak menjebut Hian T.E, tapi ketika mengingat sebenarnya pemuda dihadapannya adalah seorang wanita, ia pun merubah panggilannya. Ah, dik, memanglah pada beberapa hari yang lalu, aku telah menangisi Hanhwee Chian. Sebab orang tua itu, akulah yang menguburnya, menerangkan Li Siang Kou. Adik mengapa tidak keruan kau jatuh pingsan? Tanya Siang Kou yang masih belum mengetahui siapa sebenarnya pemuli itu. To aku, barusan kau mengatakan hendak mencari gadisnya Hanhwee Chian untuk menjerahkan surat nyatanya gadis itu, terseduh-seduh. Benar, jawab anak muda kita. Heran ia melihat si pemudi menangis. To aku, akulah putrinya, karena tak dapat menahan perasaannya lagi. Pemudi itu yang mengaku adalah putrinya. Mendiang Kim bin Ho Li Anhwee Chian menangis sejadi-jadinya menjadikan semua orang yang berada di rumah makan itu mengawasi heran. Sedang Li Siang Kou berdiri diam tak dapat berkata. Hatinya bimbang untuk mempercajainya. Sesaat kemudian setelah dapat menguasai diri ia pun bertanya menegasi, benarkah kau putrinya Hanhwee Chian? To aku, untuk apakah aku membohongi engkau? Untung apakah aku mengakui aja seseorang yang sudah meninggal. Pertanyaan ini membuat Siang Kou menjadi gugup. Bukan, bukan, kau salah paham, katanya tak putus. Mari suratku, mari suratku, dengan masih menangis pemudi itu berteriak. Marah agaknya ia. Siang Kou mencesal telah mengeluarkan pertanyaan itu, cepat tanpa sangsi lagi, ia pun memberikan surat peninggalan Anhwee Chian kepada si pemudi. Seraja katanya, maafkan aku, maafkan aku. Namun si pemudi yang mengaku bernama Siulian An, setelah menerimanya, tanpa berkata-kata lagi segera melarikan diri keluar. Restoran. Meninggalkan Siang Kou yang berdiri tegak mengawasi punggung pemudi itu keluar. Beberapa saat kemudian barulah ia tersadar ketika seorang jongos menegur untuk berhitungan. Lalu ia membajarnya. Di saat itu, setelah ketika ia hendak keluar, ia teringat akan si orang tua yang telah menghilang entah kemana. Ia tidak dapat menerkas siapa orang tua berkaca metu itu yang datangnya tidak diundang serta perginya tanpa permisi. Barulah setelah beberapa lamanya otaknya dikerjakan, ia dapat mengira siapa orang tua itu. Tiba ia melihat seseorang berlari menaiki loteng. Girang ia ketika dikenalinya orang itu tidak lain adalah si pemudi. Tanpa perasaan dendam ia pun lalu menjongsong si nona. Sambil tanyanya, apakah ada sesuatu yang ketinggalan? Pemudi itu tidak menjawab pertanyaan pemuda kita. Hanya gugup ia mengangsurkan tangannya sambil katanya perlahan, bacalah. Ia pun lalu sambil tundukan kepala berjalan ke tempatnya semula. Sedang Siang Kou dengan perasaan heran mengikuti dari belakang. Anjie apa artinya ini tanya ia heran. Kemudian sambil berjalan ia pun membuka lipatan surat serta membacanya. Isinya membuat ia berpikir keras. Ia tidak dapat segera mengambil keputusan. Bingung ia karena surat itu menganjurkan supaya ia bersama-sama Siulian pergi menaiki gunung Taishan mencari guru Anhui Chian, Ming Tiang Lo. Sedang isi surat, membuat ia menjadi jakin benar kalau gadis yang tadi ia kira adalah seorang pemuda itu adalah putri si rasa muka emas yang bernama Anxiu Lian. Diam-diam dia tertawakan dirinya yang telah mentah kena diingusi. Baiklah, akhirnya Siang Kou mengambil keputusan. Sebab bukankah yang membunuh ajahku adalah Hong Kau Lian, bukannya Cheng Hang Pei, pikir ia. Lagi pula bukankah ada baiknya agar supaya aku dapat memperdalam ilmu ku? Lian Jie, marilah kita pergi bersama mengajak Siang Kou sambil dia ini jabat tangan si pemudi. Justru baharu saja ia mengucapkan katanya itu, tiba di tanggal leteng terdengar suara drapan kaki akan kemudian muncullah empat orang. Tiga laki dan satu perempuan. Dua dari antara ketiga yang laki masih berusia muda, mungkin baru di sekitar delapan dan sembilan belas tahun. Mereka berwajah cakep sekali, sedang satunya yang mungkin adalah suami dari yang perempuan berusia kurang lebih empat puluh tahun. Lagak keempet orang ini congkak sekali. Bergantian diri pandangnya Siulian dan Siang Kou. Melihat wajah Siulian yang cantik tapi berpakaian penuh tambalan, mereka, terutama salah seorang yang mempunyai hidung bangir mengkerutkan keningnya serta kemudian dia menunjuk kepada sebuah meja yang terletak di mulut loteng, berhadapan dengan meja di mana kedua muda mudi kita mengambil tempat. Atas itu dua orang jongos menghampiri meja yang ditunjuk, untuk diaturnya dan menanyakan apakah yang keempat orang itu hendak pesan. Siang Kou mengawasi sebentar, akan kemudian ia tidak mempedulikannya pula, hanya ia menjadi amat terkejut ketika ia menengok kepada Siulian. Ternyata putri mendiang Anhui Cian sedang mengawaskan dirinya dengan pandangan yang luar biasa, hingga tak dapat dicegah pula, dua pasang metu berado menjadi satu, dengan kesudahan keduanya menjadi jengah, serta tundukan kepala. Hingga untuk sesaat mereka lupa, bahwa mereka harus lekas pergi ke gunung Taisan, mereka baharu tersadar ketika seorang jongos menanyakan kepada. Kedua muda mudi ini hendak dahar apa pula? Lekas keduanya pun meninggalkan tempat duduk masing-masing. Mereka jalan dengan beriring, dengan Siang Kou berjalan di sebelah muka justru ketika ia melewati di mana keempat tamu yang baru datang mengambil tempat, Ia menjadi mendongkol sekali. Karena amat gusarnya, Siang Kou sampai tidak dapat menguasai dirinya. Tidak dilihatnya kaki yang menghadang di hadapannya. Pikirannya hanya hendak cepat meninggalkan tempat itu. Kakinya melangkah terus hingga tidak ampun lagi ia keserimpat, apalah curia justru telah tiba di mulut loteng, hingga tiada terkendalikan lagi tubuhnya melayang jatuh ke bawah serta dapat dipastikan kepalanya akan hancur kalau sampai ia terbanting ke bawah. Namun dia adalah puterannya Song Tuli Kiepok. Sejak berusia 8 tahun ia telah digembleng hingga kepandainya mengenai ginkang boleh dikatakan tinggi juga. Demikianlah di saat badannya hampir membentur tangga pertengahan loteng, cepat bagaikan kilat ia mengulur kedua tangannya, dan dengan mempergunakan tipu Rit Ho Chiong Tian atau burung H.O.O. Triang Langit, ia menjejak, badannya mengapung indah setinggi beberapa tombak untuk kemudian menukik ke bawah dengan kaki di atas, serta dengan selama tiba di lantai tanpa kurang suatu apa. Kejadian ini berlangsungnya cepat sekali, hingga membuat orang yang menyaksikan menjadi terpesona. Kemudian cepat sekali, membarungi sampainya kedua kakinya ia pun menjejak kembali untuk kemudian melayang ke atas loteng. Bagaikan seekor burung kepinis, kemudian ia pun sudah tiba kembali di mulut loteng. Ketika ia menengok pada Siulian, kawan barunya, segera ia pun menjadi kalap. Dilihatnya kedua anak muda itu tengah mempermainkan Siulian, dengan Siulian tidak berdajah apa. Sedang kedua orang setengah tua itu, cuma melihat saja sambil tertawa. Girang kelihatannya mereka. Berdua cepat sekali badan Siang Kho melesat, cepat sekali ia pun sudah sampai ke tempat di mana kedua anak muda itu tengah mempermainkan Siulian. Kedua tangan kanan dan kirinya menyambar kedua anak muda kurang ajar itu. Terkejut mereka apabila menyaksikan gerakan orang yang demikian luar biasa, lebih ketika mereka lihat kalau yang datang itu adalah si pemuda yang tadi secara pengecut mereka ganjel dan nyata telah jatuh melayang ke bawah. Sambil membungkuk, mereka lepaskan Siulian. Kemudian bersama, mereka mengirimkan pukulannya. Namun di luar dugaan mereka, ternyata orang yang tadi mereka pandang enteng, amat gesit sekali. Siang Kho lekas-lekas rubah serangannya, sekarang kedua kepalannya mengancam dada kedua musuhnya. Mereka boleh cepat, tapi ternyata Siang Kho sepuluh kali lebih cepat. Sukar untuk mereka singkirkan serangan susulan ini, maka terpaksa kedua anak muda itu menjejak tanah dengan suatu gerakan yang membuat Siulian menjadi amat terkejut. Itulah suatu gerakan dari tipu silat Cheng Hang Pei. Bagus berseru Siang Kho yang lantas merangsek tanpa menunggu sampai kedua kaki mereka menginjak tanah. Tangannya cepat bagaikan kilat bekerja pula, mengancam muka kedua lawannya. Sekali lagi gerakan Siang Kho ini membuat kedua lawannya menjadi sangat terkejut, karena atas serangan ini mereka tidak berkesempatan pula untuk menjejak tanah, hingga tidak ampun, muka mereka terpukul jitu. Hajaran ini sangat keras, hingga di saat itu juga mereka terbanting rubuh. Sementara ketika Siang Kho hendak menggerakan kakinya menendang, tiba ia merasakan angin keras menyambar punggungnya. Putera Song Tuli Kiepok Marhum yang telah mewariskan 15 gerakan dari Capeh Loho Antu bukannya dia lompat ke atas, ia hanya berjumpalitan ke muka dengan gerakan ke-6 dari ilmu simpanan mendiang ajahnya, penggerat menggelindingkan badan. Kaget tampaknya si penjerang gelap yang ternyata adalah siorang perempuan setengah tua ketika melihat Siang Kho menggerakan suatu gerakan dari ilmu silat keluaran Siow Lim. Kelihatan perempuan itu semakin menjadi sengit. Sementara itu Siang Kho yang tadi bergerak dengan gerakan tonggerat menggelinding badan, ketika melihat musuhnya datang mendekat, sebelah kakinya menjejak ke dada Seng Lawan. Untuk membebaskan diri, perempuan tersebut lompat ke kanan, hingga barenglah kedua orang itu dikala mereka menurunkan tubuh. Kedua anak muda bekas pecundang Siang Kho menjadi kagum menyaksikan kecekatannya anak muda kita, sedang Siulian yang tidak berdajah apa untuk memberikan bantuannya, hanya berdiri tegak saja sambil memandangi kedua orang yang tengah bertempur. Ia menjesal kalau tadi telah memarahi pemuda kita, sebab bukankah kalau tidak ada dia, entah bagaimana ia jadinya sekarang? Sementara itu, mereka yang bertempur. Si perempuan setengah tua dan putra Song Tuli Kiepok Marhum ternyata berkepandayan hampir seimbang. Si pemuda lincah dan lihai. Melihat jejakannya gagal, cepat sekali dengan gerakan imb yang kuntangan kanannya mengancam dada Seng Lawan. Pertempuran itu berjalan terus dengan dasjat, sampai tiba orang mendengar suara memberatnya ujung baju si perempuan setengah tua, hingga ia menjadi amat terkejut, dan tanpa. Terasa berteriak kaget. Setelah mengalami kejadian ini, segera ia pun merubah kera bersilatnya. Kini di tangannya telah tergenggam sebilah pedang. Dengan hati mendongkol, ia lompat dan membabat dengan senjatanya itu. Siang Kou tidak berlaku ajal pula. Ia hunus pula golok kecilnya dan menangkis. Terang terdengar suara benturan pedang dan golok yang menerbitkan suara berisik. Hingga kedua belah pihak, yang kira seimbang tenaga dalamnya, mundur terhujung beberapa langkah. Siang Kou tidak mengasih hati pula, begitu menangkis ia pun segera menjerang saling susul dengan memergunakan kelima belas jurus capeh loho antunya. Baru bertempur beberapa jurus Siang Kou sudah dapat melihat suatu kekosongan dalam pembelaan si perempuan setengah tua. Golok kecilnya yang tengah menyambar dari kiri ke kanan, mendadak bergerak dalam suatu lingkaran yang mengurung pedang perempuan itu. Sekali diputar tajamnya golok yang menggetar, nyambar mengancam pundak kanan musuh. Namun di detik yang sangat berbahaja bagi keselamatan perempuan itu, tiba terang, kembali terdengar suara benturan dua buah senjata, dan Siang Kou merasakan tangannya sedikit tergetar. Ternyata goloknya ada yang tangkis, dan pada saat yang hampir bersamaan, dihadapannya berkelebat suatu sinar terang yang meluncur ke dadanya cepat bagaikan kilat Siang Kou angkat goloknya menangkis, dan mengiringi itu sambil mementak keras. Ia pun mengirimkan tiga serangan ganda. Atas, tengah dan bawah. Namun dengan memutarkan pedangnya lawan itu yang ternyata adalah suami dari perempuan tadi dapat memunahkannya. Siang Kou menjadi penasaran, kembali ia sabatkan senjatanya. Ia menjerang secara hebat sekali, akan tetapi karena kepandayan orang itu juga tidak rendah, kembali serangannya mengenai tempat kosong. Mereka bertempur seru, dan karena kepandayan mereka setali tiga uang, maka setelah bertempur lebih dari enam puluh jurus, belum juga ia berhasil merubuhkannya. Setelah selesai mengatur kembali peredaran apasnya, si perempuan setengah tua ketika melihat seng suami belum juga dapat merubuhkan pemuda kita, segera ia hunus pula senjatanya serta kemudian membantu mengerubuti, sedang Siang Kou yang telah melakukan pertempuran berturut, akhirnya menjadi kepajahan juga. Tiba satu di antara ketiga orang yang tengah bertempur hebat mencelat tinggi sekali, dan cepat luar biasa serta dalam sekejap metel, telah sampai di hadapannya Siulian yang ketika itu sedang berdiri bengong. Bagaikan kilat tanpa pemudi itu berdajah apa-apa bajangan tersebut telah berhasil menotok jalan darahnya, untuk kemudian tanpa disadari bajangan itu telah rangkul pinggangnya serta menggondol pergi. Dengan sekali lompatan, tanpa menuruni anak tangga pula bajangan itu yang ternyata adalah Li Siang Kou telah berada di luar restoran dan cepat luar biasa dilompatinya seekor kuda serta sedetik kemudian ia pun sudah bercokol di atas seekor kuda yang tegap berwarna putih. Binatang ini segera gerakan keempat kakinya, ketika merasa ada yang mengedut taliahlaannya. Kedua orang laki perempuan setengah tua itu boleh sangat gesit dan sebat, tapi menghadapi ginkang putra Li Kiepok mereka tidak berdajah apa. Demikianlah ketika kedua orang ini sampai di pintu restoran, mereka sudah tidak melihat bajangannya pula. Mereka tidak mengejar lebih jauh karena memikir di pihaknya. Tidak ada yang mendapat luka berarti, hanya sambil mengelah nafas mereka kembali ke atas loteng. Li Siangko bedal kudanya cepat, secepatnya, hingga sebentar saja, ketika ia menoleh ke belakang, ia lihat bentuk rumah makan semakin lama semakin menjadi samar dan akhirnya bergelempang hitam serta lenyap. Dicekalnya les kuda dengan tangan kanan, sedang tangan kirinya merangkul pinggang si nona yang ia sudah bebaskan totokannya, hatinya berdebar keras. Ia merasa sayang sekali dan berat baginya untuk berpisahan, walau belum lama berkenalan. Kabur kira dua jam, kuda putih yang entah siapa pemiliknya itu telah terpisah 200 li lebih dari provinsi Soateng. Sampai di sini, setelah melihat tidak ada pula yang mengejar barulah Siangko tarik tali helaan kudanya. Ia lompat turun dari binatang tunggangannya, diturut si nona yang dalam sedetik itu telah menjadi pujaannya. Sepasang muda mudi ini berpegangan tangan, mereka berdiri berhadapan, tanpa dapat mengucapkan sepatah kata jua, sedang sebenarnya bajak yang mereka hendak ucapkan. Mereka tidak tahu bagaimana harus memulainya. Hati mereka sajalah yang berbicara satu dengan lain. Beberapa lama kemudian, setelah tersadar, Siangko lepaskan tangan si pemudi, merah kedua pipi pemudi ini. Dan di lain saat si pemudi rogoh tangannya ke kantong kulit di pelana. Ditariknya sehelai sapu tangan, terus pergi ke sebatang kali kecil di dekatnya. Dicelupnya sapu tangan itu, dan di lain saat dia sudah berjalan kembali kepada pemuda pujaannya. Kau pakailah ini, katanya perlahan. Meminta agar si pemuda membersihkan debu yang melekat pada mukanya, yang diterima Siangko dengan hati bunga dan kemudian dipakainya. Sekonjong, di kalas Siangko asik menggosok terdengar siu. Lian berkata perlahan. Tahukah to aku siapa sebenarnya kedua orang yang tadi bertempur dengan kau? Tidak tahu, sahut Siangko sambil gelengkan kepalanya. Mereka adalah saudara seperguruanku, menerangkan siun Lian. Mengapa kau mengetahui berseru Siangko yang menjadi terperanjat? Aku melihat dari caranya mereka bersilat yang gerakannya sejalan benar dengan ilmu silat ajahku. Tapi mengapa kelakuan mereka demikian buruk pertanyaan ini tiada mendapat jawaban, melainkan tiba, to aku. Tidak dapat tidak kita harus kembali ke Soateng. Kembali mengulang Siangko yang menjadi terperanjat sekali. Kita kembali bersama. Benar sahut Si Nona. Aku merasa pasti, bahwa mereka adalah suheng-suhengku, si Ulian menambahkan. Siangko yang memang merasa berat untuk berpisah menundukkan kepalanya. Bagaimana si Ulian mengulangi? Tapi, bagaimana kalau nanti mereka kerojok aku lagi berkata Siangko sangsi? Apabila mereka membunuh kau, aku akan teriang mereka. Biar kita mati bersama, si Ulian memastikan, dan kata membuat semangat Siangko terbangun serta melanjutinya, Lian Jie, untuk selamanya aku akan mendengar segala perkataanmu. Sampai mati juga kita tak akan berpisah lagi. An Si Ulian mengangguk puas. Tidak lama kemudian, mereka berdua pun sudah berada kembali di atas binatang tunggangan mereka, sedang dilain saat dengan mengambil jalan dari mana tadi mereka datang, lohornya mereka sudah tiba kembali di restoran. Turun dari kuda Si Ulian pegang tangan Siangko untuk diajak masuk ke dalam yang membuat pelajan rumah makan kegirangan melihat kembalinya kedua anak muda ini, ia sambut mereka dengan wajah berseri. Kau baik tuan tanya ia. Keempat orang itu, memanglah bukan orang baik. Mereka sudah berangkat pergi. Cuan hendak dahar apa, silahkan sebut, tapi sebaliknya Si Ulian terperanjat. Mereka sudah pergi ia mengulangi. Kemana mereka pergi? Mereka pergi ke arah yang bersamaan dengan tuan, cuma mereka mengikuti jalannya sebelah sana, jawab si jongos. Sudah berapa lama mereka pergi tanya Siangko? Kira tiga jam yang lalu. Mari kita susul mereka An Si Ulian mengajak pemudanya. Li Siangko menurut, maka mereka berdua pun meninggalkan rumah makan itu. Keduanya kaburkan kuda itu ke arah yang disebutkan si pelajan, yang heran melihat orang pergi dengan kesusu. Bukankah barusan muda-mudi itu melarikan dari kepungan kedua orang laki-perempuan setengah tua tadi? Mengapakah sekarang tergopoh mereka hendak menjusul? Sementara itu Siangko dan kawannya di sepanjang jalan memasang mata. Tapi sampai maghrib, mereka belum juga menemukannya. Mungkin mereka telah mengambil jalan lain, kata Si Ulian. Ia membalikan kudanya yang kuat sekali, walau penunggangnya dua orang, dia dapat lari sangat cepatnya. Namun ketika cuaca menjadi gelap, kedua muda-mudi kita tetap tidak melihat keempat orang yang menurut anggapan Si Ulian adalah orang Cheng Hang Pei. Si Ulian menjadi masgul. Li Siangko menghibur, katanya, bukankah kita hendak pergi ke Taisan? Tidak mungkinkah kalau mereka berempat pergi ke sana juga? Mau tidak mau, An Si Ulian menyatakan setuju. Hatinya menjadi lega juga. Keduanya lantas memasuki dusun, untuk mencari hotel. Besoknya Siangko membeli seekor kuda hitam seorang diri. Tidak leluasa untuk mereka terusan menunggang seekor kuda. An Si Ulian tidak dapat menampi kehendak pemuda pujaannya itu. Demikianlah dengan merendengkan kuda, sekarang mereka dapat melakukan perjalanan terlebih cepat. Li Siangko sebenarnya adalah seorang piausu dan telah melakukan beberapa perjalanan keluar kota, mewakili ajahnya. Tapi perjalanan yang ia tempuh kali ini walau cuma berdua saja, ternyata jauh lebih banyak menjenangkan. Sering mereka kalau sudah terlalu banyak melakukan perjalanan, mereka berdua turun dan duduk saling menyandarkan diri di tempat yang sepi. Kecuali kalau mereka singgah di hotel, jadi di tempat yang ramai, mereka menjawa dua buah kamar tidur. Hati mereka lapang, kedua muda-mudi itu tidak berpikiran yang bukan melainkan memikirkan untuk lekas sampai di tempat tujuannya, ke Gunung Thaisan pada suatu hari setelah melakukan perjalanan kira enam minggu lamanya tibalah mereka di suatu daerah pegunungan. Setelah menjelidiki, mereka kegirangan karena gunung tersebut tidak lain dari anak Gunung Thaisan. Jalan di situ berbahaja sekali. Puncaknya menjulang tinggi sedang lembahnya curam luar biasa, sesuai dengan namanya, gunung ini ternyata tinggi dan luas sekali. Sebab jika seseorang sudah sampai di puncak yang tertinggi serta memandang ke bawah, orang itu pun akan melihat gunung lain yang tertutup salju, yang merupakan binatang raksasa berbulu putih sedang mendekam. Setelah menempuh pula dua minggu, tibalah mereka di jalan. Yang menuju ke puncak. Di situ hanya terdapat satu jalan yang panjang serta berlegot-legot seperti usus kambing. Dengan diapit oleh dua puncak yang berdiri hampir berdampingan, jalan tersebut tampak sempit sekali, lebarnya tidak lebih dari dua kaki. Jalan itu tidak saja berliku-liku tapi juga turun naik serta penuh berbatu-batu, hingga pada tempat ini mereka terpaksa turun dari kuda masing, untuk kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Terus mereka berjalan menuruti petunjuk yang tertulis di surat peninggalan Mendiang Anhui Chian. Tak lama kemudian, tibalah mereka di suatu tempat datar, jalan sudah tidak begitu berbahaja pula, ternyata mereka sudah tiba di puncaknya dari gunung Taishan. Mereka lanjutkan perjalanannya setelah sebentar mereka beristirahat. Ternyata puncak tersebut tanahnya merupakan suatu dataran rata. Tidak naik turun, tidak pula kedapatan batu-batu cadas, hanya hati siangku ketika itu berdebaran keras. Kira maghrib tibalah mereka pada suatu tanjakan. Tepat seperti yang tertulis di surat, pada tempat itu mereka dapatkan sebuah guha pertapaan yang terbuat dari batu seluruhnya. Heran kedua muda-mudi ini karena guha tersebut suasananya suni saja. Keduanya tidak berani lancang memasukinya. Mereka menjadi cemas ketika hari telah berubah menjadi malam. Hawa sangat dingin hingga mereka bergidikan. Tapi mereka lelah sekali hingga tanpa terasa di mulut guha mereka telah teridur. Waktu tengah malam, siangku terjaga dari tidurnya. Ia bermimpi buruk. Ditengoknya siulian, ia lihat kawan itu tidak bersepatu, lantas ia pun membuka sepatunya. Dan di lain saat pembungkus kaki itu pun sudah melapisi kedua kaki si gadis pujaan. Hatinya memukul keras ketika ia menetapi wajah seng pujaan yang benar dapat menggoncangkan hati setiap pemuda. Setelah puas, akhirnya siangku pun membaringkan badan untuk melanjutkan tidurnya. Namun bermacam pikiran mengaduk otaknya menjadi satu, hingga sukar baginya untuk dapat lantas tidur. Barulah setelah beberapa lama bergelisahan, ia pun dapat juga tertidur pulas. Keesokan harinya, waktu fajar, siangku bangun lebih dahulu dari kawannya. Ia menantikan sampai akhirnya kawan itu tersadar sendirinya. Siulian menjadi terkejut berbareng girang akan kemudian mengucapkan terima kasih untuk sepatu yang dipakaikan kepadanya. Diam ia pun mengucap syukur, karena pemuda itu benar baik hati, hingga tanpa ia menyadari ia pun telah terpikat. Hari itu mereka menantikan, sampai matahari telah berada tepat di atas kepala. Namun belum juga mendengar tanda adanya orang, hingga mereka menjadi sanksi. Akhirnya ketika hari menjadi petang pula, kesabaran mereka pun habislah. Bukankah mereka hanya anak muda yang baharu berusia belasan? Demikianlah dengan siangku jalan di muka, lalu mereka pun memasuki guha itu. Hati masing kedua muda mudi ini berdebaran keras. Berjalan kira lima puluh langkah, tibalah mereka pada suatu dataran yang tidak pernah mereka sangka semula. Ternyata guha yang lubangnya cuma selebar badan manusia saja itu di dalamnya sangat luas sekali. Tapi cuma anehnya guha yang terdapat tanda bekas manusia itu, keadaannya lengang saja, sepi seperti tiada berpenghuni. Baik Kacung maupun keempat orang yang menurut Siulian adalah orang Cheng Hang Pei ataupun Suco Wanyaan Siulian. Mereka hanya dapatkan suatu lapangan luas yang seperti habis. Berduka cita. Suni sepi dan juga agak menjeramkan. Akhirnya melanggar pesan yang ditulis di surat mendiang An Hwiacian, ajahnya, An Siulian berteriak-teriak. Suaranya mula perlahan, kemudian karena tiada mendapat jawaban, ia pun berteriak makin keras, dan semakin keras. Su Chou, Su, Chou, tapi tetap ia tidak memperoleh jawaban hanya gemanya saja yang berkumandang memenuhi guha tersebut. Setelah berputar-putar kira sejam lamanya, Siang Kou dan Siulian akhirnya tiba pada suatu jalan lebar yang merupakan lorong, serta di lain saat tibalah mereka di suatu jalan buntu. Jalan tersebut yang diapit oleh dinding batu, di sebelah kanannya mereka dapatkan sebuah lubang yang ketika mereka longok, ternyata berbentuk sebuah kamar. Kemudian mereka pun memasukinya. Ternyata kamar guha itu terang dengan sinar bulan yang bermulosan dari lubang kecil yang banyak terdapat di sekitar langit, hingga kedua anak muda ini dapat melihat segala apa yang ada di situ. Tiba Siulian menjerit kaget sambil dengan gerakan refleks tangannya menunjuk ke sebuah sudut, mukanya tertampak berubah pucat. Sedang Siang Kou juga tidak kurang terkejutnya. Ternyata pada pojokan, di mana barusan membuat Siulian menjadi kaget terdapat sebuah tengkorak manusia yang tengah berduduk sila, sedang di antara jepitan kedua tangan yang sudah merupakan tulang, terdapat sehelai kertas. Tiba mungkin disebabkan getaran yang ditimbulkan oleh injakan kaki, tengkorak itu yang memang sudah lapuk segera ambruk, hingga tempat di mana tengkorak tadi bersedekap, penuh dengan tulang manusia yang berhamburan. Keadaan benar menjeramkan, membuat Siulian menjadi terkejut sekali. Hingga karena takutnya ia pun gerakan kakinya hendak lari. Tapi tiba ia merasakan tangannya ada yang tarik. Ia dengar Siang Kou berbisik perlahan, Lian Jie jangan takut, tulang itu kemungkinan besar adalah tengkorak salah seorang paman gurumu. Mari kita bakal suratnya. Bisikan itu membuat Siulian menjadi tersadar, serta menjadi malu sendirinya. Selanjutnya tanpa berkata-kata pula ia pun membuntuti pemudanya, yang ternyata pengalamannya luas juga. Harus diingat ia pernah menjadi piaus untuk beberapa bulan, dijumputnya sebatang kaju. Ditariknya Siulian, ketika pemudi itu dengan tangannya hendak mengorek tulang tersebut. Jangan sentuh ia berteriak. Kemungkinan besar beracun sambil dia ini mengkorek dengan kajunya yang menjadi hangus setelah menjentuh tulang itu, hingga Siulian menjadi bergidikan. Selanjutnya dengan membiarkan surat tersebut menggeletak, bersama-sama mereka pun membacanya yang kira berbuni sebagai berikut. Kepada yang mendapatkan surat ini, harap lekas-lekas disampaikan kepada Kim Bin Holi An Hwee Chian, Ketua Cheng Hang Pei di Cheng Hang San, bahwa salah seorang muridnya yang bernama Ong Kau Lian, dengan membawa kawan telah berani menghina dan bahkan membinasakan kakek gurunya sendiri. Sekian hormat saja, miing tiang loo. Setelah membaca isi surat itu, tanpa terasaan Siulian menangis menggerung-gerung. Betapa tidak, karena kakek guru ini adalah orang satunya yang ia paling akan andalkan. Oleh karena menurut tulisan yang ia baka dari surat ajahnya, adalah satunya orang yang akan dapat mengalahkan Ong Kau Lian. Sementara itu bagaikan orang yang kehilangan pikiran, Siang Kuo juga hanya berdiri saja tanpa dapat berbuat apa. Untuk sementara itu pikirannya menjadi buntu, hanya diam sekali lagi ia mengagumi akan diri pribadi Ong Kau Lian yang hanya dengan mencuri 18 jurus ilmu simpanan ajahnya, dapat menjadi sedemikian lihai, dalam waktu beberapa bulan saja, hingga akhirnya ia mengelah nafas. Ia merasa sayang pemuda luar biasa itu telah menyalahgunakan kepandainya. Tengah melamun tiba ia dikejutkan oleh teriakan Siulian. To aku, tidak dapat kita begini saja, marilah kita pergi ke tanah barat. Mungkinkah di kolong langit ini tiada orang yang lebih lihai dari dia? Benar kata Mulian Jie, sahutnya yang semangatnya terbangun. Marilah kita tinggalkan tempat ini. Beberapa saat kemudian, sesudah mereka selesai mengubur semua tulang sebagaimana selajaknya, mereka pun meninggalkan daerah pusat Cheng Hang Pei itu. Mereka berdua mengambil jalan dari mana tadi mereka datang, untuk kemudian setelah sampai di kaki gunung, mereka mutar menuruti sebuah kali. Malam pun tiba. Di tengah jalan mereka menemukan sebuah batu besar yang datar, untuk kemudian di atas itu mereka merebahkan diri. Karena letihnya, sebentar saja mereka pun sudah tertidur pulas dan sadar di pagi esoknya. Waktu merasai ada sesuatu yang menjilat-jilat, mereka menjadi terkejut sekali. Namun kemudian mereka menjadi lega serta kegirangan ketika ternyata yang menjilat-jilat adalah kuda mereka yang kemarin dulu dilepaskan, hingga selanjutnya dengan menunggangi kembali kepunyaan masing, kedua muda-mudi ini pun memulai pula perjalanannya. Di sepanjang jalan tidak henti bercakap keduanya saling. Bertukar pikiran, menceritakan pengalaman masing sebelum berkenalan. Si Ulian menjadi terharu dan sangat sengit kepada Ong Kau Lian, ketika mendengar cerita Siang Kau bagaimana murid murtad itu telah membinasakan sutai dan ajahnya, Li Kiepok yang menjebabkan juga matinya Li Xie. Sedang ketika Siang Kau menuturkan bagaimana penderitaan serta penghinaan yang harus ditelan Kim Bin Ho Li Anhui Chian, sebagai akibat kekejaman dan kemurta dan Ong Kau Lian, tanpa terasa pula Si Ulian telah menguturkan air mata. Hingga selanjutnya untuk sementara itu, di antara kedua anak muda ini tiada terdapat perasaan dendam apa. Tiada terpikir oleh mereka, kalau wajah atau paman mereka pada 20 tahun yang lalu telah saling hantam. Malah sekarang, antara muda-mudi itu, perlahan-lahan tapi pasti telah terjalin benih-benih asmara. Berjalan kira delapan hari, mereka pun tiba di suatu tempat yang datar, tidak terdapat batu jadas, sedang jalan tiada sempit, melainkan di situ banyak bertumbuhan pohon besar. Ketika kedua anak muda ini menjelidiki, mereka menjadi kegirangan, karena ternyata mereka sudah sampai di daerah perbatasan Tibet. Pada suatu hari tibalah mereka di sebelah barat kota Iepian. Ketika itu sudah mendekati hari Raja Toan yang, hawa udara mulai panas. Berkeringatan sudah dahi siulian. Selagi mereka hendak mencari tempat meneduh, tiba mereka mendengar suara berkericiknya air. Kedua muda-mudi kita pulantas larikan kuda mereka ke arah suara itu. Girang keduanya ketika mereka mendapatkan sebuah kali kecil, sampai mereka berseru. Kali itu bening airnya, dasarnya sampai membayang nyata. Hingga jelas kelihatan berpuluh ekor ikan yang berenang kian kemari. Sedang di kedua tepi banyak bertumbuhan pohon akar yang cabang serta daunnya merosot turun ke air. Mereka berdua gembira sekali, tanpa membuka pakaian lagi. Mereka pun terjun untuk mendinginkan badan. Setelah puas, mereka naik ke tepi, untuk menjemur. Belum lama, tiba cuaca berubah gelap. Dan tak lama kemudian terdengarlah suara guntur yang sambung-menyambung serta tertampak kilat bersambaran. Takutkah kau? Lian Jiee tanya siangko. Aku toh bersama kau? Apa yang harus ku takutkan? Jawab si nona. Pemuda kita bersenjum. Hujan sangat besar, mereka pun bernaung di bawah sebuah pohon jangliu yang rindang. Pada tempat di mana mereka berdua bernaung ini tidak terdapat lain orang, dengan demikian mereka tidak menarik perhatian siapapun juga. Mereka menantikan sampai air hujan yang bagai dicurahkan itu berhenti turun, ketika itu hari pun masih siang cuaca telah terang kembali. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Pada suatu hari, setelah menempuh perjalanan sebulan, sampailah mereka di suatu daerah pegunungan yang daerahnya berlapisan salju. Dari rumah seorang penduduk yang terletak di lereng gunung, mereka tukar kedua kuda mereka dengan dua perangkat pakaian tebal. Untuk kegirangan kedua taruna itu, ketika mereka tanyakan pada penduduk itu, ternyata mereka sudah tiba di Tibet Timur, dan kini mereka berada di daerah lereng pegunungan Tang Alasan. Suatu daerah pegunungan yang tinggi dan berlapiskan salju abadi. Menurut cerita penduduk tersebut, di tempat yang tertinggi dan sukar dicapai manusia banyak bersemajam orang pertapa serta berilmu tinggi. Penduduk itu menasehatkan supaja kedua muda mudi itu mengurungkan saja niatannya untuk menaiki gunung yang tinggi dan berbahaja itu. Penduduk itu menambahkan pula, bahwa di lereng pegunungan yang penuh berbatu banyak terdapat guha tempat bersemajamnya siluman yang suka makan daging manusia. Namun mana mungkin kedua muda mudi itu menelan begitu saja cerita yang menakuti itu, lebih si pemudi yang sudah bertekad bulat hendak mencari guru pandai. Ia hanya tertawa saja, akan kemudian dengan menarik tangan si pemuda, mereka pun pergi meninggalkan rumah si penduduk, dengan dia ini berdiri menjublak sambil mulut ternganga. Demikianlah dengan tidak mempedulikan segala cegahan serta nasihat si penduduk mereka pun dengan berjalan kaki melanjutkan perjalanan menaiki pegunungan yang luas itu. Di sekitar gunung dan alasan terdapat banyak sekali puncak yang menjulang ke atas bagaikan gigi buwajah. Selama berada di bagian tertinggi dari gunung, dunia dirasakan sempit dan berjalan di antara pohon besar, orang akan mendapat perasaan menjeramkan. Sesudah melewati puncak tertinggi, baru orang akan tiba di tempat terbuka, dari mana orang itu akan dapat memandang puncak yang lebih rendah serta tertampak seolah di ruang berbulu putih. Melihat pemandangan yang demikian indah, semangat siulian jadi terbangun. Untung kita tidak meladani segala omongan si penduduk tadi, katanya sambil tertawa dan bertepuk tangan. Jika kita turuti omongan dia itu, tentulah kita tidak dapat menikmati pemandangan seindah ini, menambahkan ia. Tapi Lian Jie, daerah pegunungan ini luas. Tidak mungkinkah kalau di hadapan kita terbentang suatu daerah seperti yang dikatakan penduduk tadi kata Siangko bersungguh. Selanjutnya kita harus berhati, menasehati Siangko. Sedang siulian menundukkan kepalanya sambil mengangguk membenarkan. Ketika itu kedua muda-mudi kita ini sedang menuruni sebuah Lembah dengan di kiri kanannya dan di sekelilingnya banyak bertumbuhan pohon liar tiba dari belakang sebuah pohon besar melesat sebuah bajangan besar menyambar ke arah mereka berdua. Mereka menjadi terperanjat sekali ketika mendapat kenyataan, bajangan itu adalah seekor beruang. Beruang itu besar sekali, berbulu putih seluruhnya, hanya moncongnya saja yang berwarna hitam cepat bagaikan kilat, sebelum tubuh beruang itu yang mulutnya terbuka lebar menuruk mereka berdua, putera marhum Song Tuli Kiepok dengan memergunakan tenaga luakang yang diperhitungkan, melontarkan tubuh siulian tepat ke sebuah guha kecil yang terletak beberapa tumbak dari tempat ia berdiri. Sedang ia sendiri dengan memergunakan itha oocong tian, badannya melesat ke atas setinggi beberapa tumbak. Ketika badannya masih mengapung di atas ia melongo ke bawah. Li Xiangkou terperanjat tiada terkira ketika ia mendapat kenyataan, kalau beruang itu tidak hanya seekor, melainkan dia berkawan yang jumlahnya tidak kurang dari 30. Ia pun lalu menengok ke arah siulian. Terkejutnya semakin bertambah, ternyata siulian sudah tidak terdapat di tempat tadi ia lemparkan. Namun ia tidak dapat berpikir lama, karena badannya pun sudah melayang turun ia pun mencabut goloknya. Beruang pertama tadi, karena tubrukannya melesat dengan berdiri di atas kaki belakangnya ia memandangi pemuda kita yang sudah berdiri dengan sikap kim ki toklit. Tiba beruang itu dengan mengeluarkan gerengan keras menubruk secepatnya kedua kaki depannya yang kukunya menonjol keluar bergerak mengancam dada siangko. Pemuda kita cepat melebih gerakannya si beruang, loncat ke kanan dan membarngi itu goloknya dikerjakan mengacok. Punggung lawannya, hingga tidak ampun pula dengan mengeluarkan gerengan keras, binatang itu rubuh binasa. Bersamaan dengan binasanya beruang pertama tadi, sembilan ekor kawannya yang besar serta galak luar biasa, menerjang siangko. Kesembilan ekor beruang ini luar biasa sekali. Bagaikan manusia yang berakal pikiran, mereka mengepung dari segala penjuru, yang membuat pemuda kita agak kerepotan juga. Benar sekali siangko putarkan goloknya, sekali itu tiga empat ekor menggeletak tiada berlepas, tapi oleh karena jumlah beruang itu terlalu banyak, siangko pun tidak berlaku ajal pula. Dengan segera tubuhnya diputarkan, dan di saat enam ekor beruang hampir menubruk tubuhnya, ia pun sudah bersiap sedia, serta di lain saat jurus pertama dari capeh loho antu telah ia gunakan, menyabet dengan kecepatan bagaikan kilat pada setiap beruang yang sampai paling dahulu. Hebat sekali gerakan ini, hingga dalam sekejap saja ke enam ekor beruang yang mengurung badannya tadi sudah menggeletak tak bernapas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!